Hai Oke Cekson Halo semuanya balik lagi dengan gua dan kali ini gua mau melanjutkan bahas-bahas update tuh setelah kemarin kayaknya gue terlalu semangat buat bahas S15 ya itu karena gokil sih emang ya sampai miku aja error kan Oke jadi setelah gua baca komen nih akan banyak dari lupa iya banyak dari lupada yang enggak tahu cara update gitu lupa ya pada nyari Bang modnya download dimana padahal ini itu apa transfer akun cuman transfer akun doang dari versi sebelumnya ya kan eh jadi sini gue cuman mau bahas sedikit ya mudah-mudahan rame sih ya soalnya video kemarin tuh rame banget coy udah baru-baru sehari udah 5k view udah makasih banget buat lupada yang gila gua sih emang kayak sih emang gue embego sih ini kecepetan sih itu enggak papa lah tapi makasih banget lah buat lupa daya Oke jadi yang mau gue bahas itu pertama itu cara update cara update yang terus transfer akun pokoknya cara update yang ada mod money nya gitu kan terus biapa bibo shodoku body sedikit itu S13 karena gue kemarin sempat lupa buat review terus sama enak ini Ghost mode yang ada di eh time attack gun saya time attack Oke jadi langsung aja ke pembahasan pertama ya kan untuk pembahasan pertama ini kan gua ini udah ada di versi 2.9 versi sebelumnya ini gua pakai akun kedua gua yang iya bisa dibilang akun backup lah padahal disini buat mobilnya juga masih masih baru satu gitu enggak ada yang belum di backup belum ada yang di backup gitu oke oke nah ini kan suruh update kayak gitu nah ini ada nih di versi 2.9 nih gua ke garasi dulu lu lihat duitnya situ udah udah kayak mod money kan oke oke nah tapi pas pas di itu kan disuruh update tuh jalan ke playstore tuh kan aduh mana nah ini ke playstore ini nah pas di playstore ini lu cari eh ever again ya kan terus lu update sini kan nggak bisa nih nah ada dari beberapa as gue nya sebelum gua update kayak gini eh gua lihat di sini sini masih 2.9 nih tapi itu dulu ya sekarang udah nggak nah gimana Bang cara update-nya pertama gini pastiin ini akun yang ada mod money-nya eh masih lu simpen lah masih lu simpen dan enggak lulupain passwordnya ya pokoknya gitulah ya terus abis itu eh kalian tinggal uninstall aja ini ever again ya yang ada di sini nah dari sini tag uninstall gitu Pak nah kalau udah ke playstore lagi nah tinggal diinstal ini versi 3.0 gitu lupa aduh gitu doang masa nggak bisa sih update kayak gitu aduh woi serah paham aku sama viewers ku coba haduh inilah yang membedakan reviewer lain dengan gua ya kalau reviewer yang lain tuh kayaknya kelihatannya kayak serius banget gitu kan kalau enggak apa kalau gua nggak coi gua mah santai aja kalem gitu sini kita review gua has apa heaven aja ya sebisa gua aja ya kalau misalnya garing pun juga kayaknya ya wes lah nggak 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 peduli yang penting gua mau tampil beda dari yang lain udah gitu aja gitu yang lain pada reviewer seriuskan kemarin gua lihat reviewnya si Fahmi sampai dijelasin detail gitu gomong enggak gomong asal ceplos aja ya kan ya udah ini tinggal nunggu update nih ya eh tinggal nunggu update sorry tinggal nunggu diinstal nih nanti kalau misalnya udah diinstal tinggal kalian login pakai akun yang itu yang udah mod mining udah mod mining tadi ya nanti bakal gua tunjukin ini gua skip dulu ya gua skip dulu sampai efeknya udah terinstall oke a few moments later ya ini dia apk-nya sudah terpasang langsung aja kita buka eh kita buka gua yang buka bukan lu yang buka hahaha aduh biasanya kan youtuber gitu ya lancung aja kita buka padahal yang ngebuka sendiri dia gitu aduh weh salah paham aku gini-gimi youtuber tuh nggak paham gua anjir Oke ini dia akun backup gue yang sama sekali enggak ada isinya baru satu mobil di versi 3.0 ini lancung aja ke garasi dan iya uangnya nggak ngangkat nyata uangnya ngangkat tapi setau gua bisa sih karena akun gua yang satunya itu kan yang tadinya kan pakai mod money itu itu gara-gara gua pasang apk ya buat review apa gitu gua lupa review map apa review mobil gitu terus pas gua coba login di eh 3.0 itu mod miningnya nyangkut alias dia itu bisa bisa ketarik juga pokoknya ada-ada di 3.0 itu mod miningnya ada cuma permasalahannya adalah sharing data template ya udah itu aja ya di sini akun kedua gua masih akun ori belum tersentu sama yang namanya mod money ya cuman itu tadi doang tuh yang tadi tuh yang versi 3.2.9 kan gue cuma nyoba-nyoba itu pasang lagi dan itu masih ada mod kosmo sama mod engine blower ya kalau masih kalau misal ada yang mau mod engine blower itu silahkan ada di channel aja rb custom kemarin ada yang sampai wa gua gua ngain gua gimana ya Pak gua lagi tidur di wa mana di spam lagi asem gimana ya rasanya enggak enak lah ya udahlah pokoknya bisa pokoknya kayak gitu intinya sih lu pada jangan lupa akun aja ya udah oke lanjut aja langsung aja gua mau ganti akun dulu Bang cara ganti akun gimana kalian ke pengaturan terus ke profile terus itu ada masuk nah kalian tinggal masuk itu masukin akun kalian yang satunya lagi oke karena ini privacy jadi gua langsung aja skip ke pembahasan lanjutannya nanti oke oke ini dia akun utama gua yang bentar lagi kayaknya bakalan gua ilangin nih akun ya pengen gua riset ini akun sumpah udah udah sering data template ya kan gara-gara itu tadi udah 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 bosen gue kan oke deh jadi langsung aja gua mau bahas mau nyoba ini bozozoku bodykit ada di S13 mana S13 S13 kemarin gua sempet kelupaan ini loko nambah slot baru udahlah oke aja lah oke ternyata garasi gua full gitu sini langsung aja ada di bodykit coy di bodykit noya bozozoku ah cuman beda kenal potnya doang eh enggak sama vendor ah oh iya sama vendor ah oke gua pakai yang ini biar kayak wik keren gitu kalau misalnya kalian ada yang bilang Bang itu racer ya Bang ya pale lu ini emang style modifikasi Jepang emang kayak gini coy yang enggak tahu ya bagi yang enggak tahu velgnya gua pakai yang ini deh ini punya tiga oke beli terus banyak itu pakai kayak yang es nah oke terus buat so apa suspensi langsung paling yang warna merah biar drop 6 Aduh wih di boleh men boleh dikeluarin ya kan nah gelo mantep boy ceper banget coy udah sih kayaknya ini doang bodykitnya ya ya gini aja lah bodykitnya gua nggak terlalu ini soalnya kan bukan style gua style gitu lah sama polosan gitu ya gitu lah ya tapi ini bagus ini gua pernah lihat bojozoku bodykit apa bojozoku style modifikasi di Jepang aslinya emang mbak emang cakep gitu Coba kita tambah gue tambahin ini harganya harganya sama ya udah nah biar ada intercooler anuh gila biasanya ada tuh yang tambahannya gitu di depannya gitu di depan-depan pempernya gitu kayak intercooler kecil gitu cuma gua nggak tahu namanya apa kayak radiator kecil lah ada gitu biasanya ada gitu dan kalau misalnya kita ini nih bentar ya uset ya kenal potnya nah ini kenal potnya ini kalau misalnya kita ga aduh kita gas Oh apinya di atas coy nggak nggak di bawah lagi di atas bener-bener di tempatnya sih kena ujung kenal potnya itu Oh gelo gitu mantep dah the best of the best Oke lanjut aja gua mau bahas itu Gunsai ghost mod ya sebenarnya ini harusnya kemarin sih cuma gua kemarin lupa sih Oke jadi Gunsai ghost mod itu di model game tanah jadi kayak misalnya lu udah balap nih udah time-attack nih di Gunsai saturan gitu dan terus nanti ada satu rekor yang paling cepet itu bakalan jadi bayang-bayangan lu lu nah gua udah nyoba tadi contohnya kayak gini tadi kan gue udah nyoba tuh big saturan nah sekarang ngeranya itu jadi bayang-bayangannya itu yang warna biru tuh Oh ya oke gua udah lama nggak ngegrip cuh udah lama nggak ngegrip udah lama nggak main udah lama nggak ngegrip apa-apa ga gua bisa membalap eh rekor gue yang baru itu Oh sengit Aduh gua mainnya nggak nyender lagi Oh iya bayangan gue bego ternyata hahaha bayangan gue bego ternyata ya gue juga udah lupa anjir ya rekor rekor gue berapa saya tahu gua rekor gua itu pakai reks 7 ya gue juga udah lupa banget ya udah udah lama abadnya main gua udah lupa semuanya oke masih aman Oh pintar juga bayangan gua di Sydney ya rupanya sangat pintar oke oke gua kalah deh sama bayangan gua sendiri bodoh bodoh iya gua kalah ini hahaha kalau sama bayangan sendiri malu gua ini videonya ntar gua cut nggak ya enggak lah kayaknya hahaha hahaha nah ya seperti itulah ya mikir bagus nah ya intinya seperti itu simpelah seperti itu dan sepertinya udah ya udah eh eh rekor terbaik gua 28 setahu gua 23 dah 123 dah setahu gua rekor terbagu apa rekor gua bagus dulu Oh iya kan gua reset ya gua lupa 123 pernah itu gua pakai Rx-7 ya ya udahlah itu aja ya buat yang bisa gua bahas kali ini karena ini cuman lanjutan lanjutan bahasan yang kemarin soalnya kan kemarin banyak juga yang bilang Bang itu cara cara update dimana Bang lu download yang mod money dimana ya kan banyak juga yang kayak gitu lu cari lu baca ya komen gua kemarin ya mudah-mudahan ini serame yang kemarin lah ya kalau nggak rame sih ya ya udahlah nggak papalah ya udah itu aja yang bisa gua bahas kali ini kurang lebihnya cuman maaf dan I'll see you in the next video good bye